Kita semua tahu tentang lubang hitam, misteri yang menelan cahaya, waktu, dan ruang tanpa jejak. Tapi, bagaimana jika ada sesuatu yang sebaliknya? Sebuah lubang di alam semesta yang bukan menarik, tapi justru mengeluarkan? Inilah konsep lubang putih sebuah teori yang menantang pemahaman kita tentang kosmos dan mungkin, mengungkap rahasia terbesar dari keberadaan alam semesta. Selamat datang di kisah edukasi. Hari ini, kita akan membahas salah satu konsep paling menarik dan spekulatif dalam dunia fisika, lubang putih. Apa itu lubang putih? Mengapa ilmuwan percaya bahwa lubang putih mungkin ada? Dan, bagaimana lubang putih berbeda dari saudaranya yang lebih terkenal, lubang hitam? Mari kita ungkap semuanya di video ini. Sebelum membahas lubang putih, mari kita pahami lebih dalam konsep lubang hitam. Lubang hitam adalah objek yang terbentuk dari sisa bintang masif yang runtuh di bawah pengaruh gravitasi ekstrim. Gravitasi di sekitar lubang hitam begitu kuat sehingga bahkan cahaya, dengan kecepatan tertingginya, tidak dapat melarikan diri. Artinya, begitu sesuatu melewati, di event horizon, jatuh batas lubang hitam, objek tersebut akan tertarik dan tidak akan pernah keluar lagi. Lubang hitam ini benar-benar, menelan, segala sesuatu yang melintasi batasnya baik itu cahaya, materi, atau bahkan radiasi. Lubang hitam terdeteksi melalui pengaruhnya pada benda-benda sekitarnya. Para ilmuwan mengamati perubahan dalam orbit bintang yang mengelilingi objek tak terlihat atau mendeteksi pelengsaan gravitasi, di mana cahaya dibelokkan saat melewati sekitar lubang hitam. Selain itu, saat materi jatuh ke dalam lubang hitam, energi dalam jumlah besar dilepaskan dalam bentuk sinar X yang bisa dideteksi oleh teleskop. Lubang hitam telah teruji dalam astrofisika dan menjadi topik utama dalam memahami fenomena kosmis, menjadikannya salah satu objek paling menakjubkan dalam alam semesta kita. Jika lubang hitam adalah objek yang menelan segala sesuatu, maka lubang putih adalah kebalikannya. Dalam teori kosmologi, lubang putih adalah objek yang memungkinkan materi dan energi keluar darinya, namun tidak ada yang bisa masuk. Secara sederhana, jika lubang hitam adalah pintu masuk yang menelan segala yang melewatinya, lubang putih berfungsi sebagai pintu keluar, tempat di mana materi dan energi muncul dan tersebar keluar angkasa. Lubang putih, seperti lubang hitam, tidak dapat dilihat langsung karena sifatnya yang teoritis, tetapi secara matematis dijelaskan sebagai solusi lain dari persamaan relatifitas umum Einstein, lubang putih ini menarik karena konsepnya begitu unik dan bertentangan dengan apa yang kita pahami tentang gravitasi. Jika di dalam lubang hitam kita melihat gravitasi yang sangat kuat hingga tak ada yang bisa lolos, di lubang putih, gravitasi berperilaku, sebaliknya, tidak ada yang bisa masuk karena justru didorong keluar. Beberapa ilmuwan menggambarkan lubang putih sebagai titik awal baru dalam ruang waktu. Lubang putih ini hanya ada dalam teori, dan tidak seperti lubang hitam, belum ada bukti fisik yang mendukung keberadaannya, ada yang berpendapat bahwa lubang putih mungkin terbentuk di awal alam semesta, pada saat-saat pertama setelah Big Bang ketika energi dan materi pertama kali menyebar. Dalam pandangan ini, lubang putih dianggap sebagai bagian dari proses penciptaan kosmik. Menariknya, lubang putih ini dianggap tidak stabil, dan akan segera hancur karena materi yang terus-menerus dipancarkan. Konsep ini juga mengarah pada pemikiran bahwa lubang putih dan lubang hitam mungkin terhubung dalam bentuk lubang cacing, wormhole, di mana lubang hitam bertindak sebagai pintu masuk, dan lubang putih sebagai pintu keluar di alam semesta lain atau di waktu yang berbeda. Namun, semua ini masih spekulasi. Meskipun lubang putih adalah solusi matematis yang memungkinkan dalam relatifitas umum, keberadaannya di alam semesta nyata belum terbukti. Teori ini menantang pemahaman kita tentang alam semesta dan membuka pertanyaan menarik. Apakah ada, sisi lain, dari lubang hitam yang kita lihat di kosmos? Ataukah lubang putih hanya sekadar konsepsi teoretis yang tak akan pernah terwujud? Hingga teknologi kita mampu mendeteksi fenomena semacam ini, lubang putih akan tetap menjadi salah satu misteri paling mendalam dalam astrofisika. Lalu, dari mana asal mula ide tentang lubang putih ini? Konsep lubang putih pertama kali muncul sebagai hasil dari solusi matematis dalam teori relatifitas umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Saat fisikawan berusaha memahami perilaku ruang waktu di sekitar objek bermasa besar, mereka menggunakan persamaan relatifitas umum yang juga menggambarkan lubang hitam. Namun, mereka menyadari sesuatu yang menarik. Persamaan yang sama ternyata memiliki solusi lain. Solusi, dikebalikan, dari lubang hitam, yang kemudian dikenal sebagai lubang putih. Lubang hitam digambarkan sebagai objek dengan gravitasi begitu kuat sehingga segala sesuatu yang melintasi batas di event horizon yang akan tertarik ke dalam tanpa bisa keluar. Solusi matematis kebalikannya, lubang putih justru menolak segala sesuatu yang mendekat dan hanya memungkinkan materi serta energi keluar. Secara matematis, lubang putih adalah sebuah kemungkinan yang sahih dalam ruang waktu meskipun sama sekali belum terbukti atau diamati dalam alam semesta kita. Pada pertengahan abad ke-20, ketika fisikawan mengembangkan teori-teori ini lebih lanjut, beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya apakah lubang putih bisa benar-benar ada atau hanya sekadar solusi matematika yang tidak mencerminkan realitas fisik. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara menciptakan lubang putih? Tidak seperti lubang hitam yang dapat terbentuk dari bintang yang runtuh, lubang putih tidak punya proses pembentukan yang jelas di alam semesta kita. Bahkan, lubang putih dianggap sebagai kondisi awal ruang waktu yang unik, mungkin terbentuk pada saat awal penciptaan alam semesta. Jika pernah ada, beberapa teori alternatif muncul untuk mengaitkan lubang putih dengan fenomena alam semesta lain. Seperti lubang cacing, wormhole, di mana lubang hitam dan lubang putih mungkin bertindak sebagai ujung-ujung yang berbeda. Dalam model ini, lubang hitam berfungsi sebagai pintu masuk dan lubang putih sebagai pintu keluar, seolah-olah menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang dan waktu. Namun, konsep ini masih sangat spekulatif dan tidak memiliki bukti observasi. Teori lubang putih juga menarik perhatian para fisikawan kuantum dan kosmolog, karena ia berhubungan dengan pertanyaan mendalam tentang asal-usul alam semesta, waktu, dan ruang itu sendiri. Meskipun konsepnya sangat menarik secara matematis, lubang putih tetap menjadi teka-teki teoritis dalam fisika modern. Hingga kini, para ilmuwan belum pernah mendeteksi bukti nyata tentang lubang putih. Mungkinkah lubang putih memang ada di luar sana, ataukah hanya produk dari perhitungan matematis? Pertanyaan ini masih menggantung menunggu jawaban yang mungkin baru ditemukan di masa depan. Salah satu teori menarik yang menghubungkan lubang putih dan lubang hitam adalah konsep wormhole, atau lebih dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen. Menurut teori ini, lubang hitam dan lubang putih bisa menjadi dua sisi dari satu fenomena yang menghubungkan ruang waktu pada titik-titik yang berbeda. Bayangkan, jika lubang hitam berfungsi sebagai di pintu masuk ke dalam ruang waktu, maka lubang putih mungkin adalah di pintu keluar di sisi lain, baik itu di lokasi yang berbeda di alam semesta, atau bahkan di waktu yang berbeda. Teori ini muncul dari persamaan relatifitas umum Einstein, yang memprediksi bahwa di bawah kondisi tertentu, ruang waktu bisa membentuk struktur yang dikenal sebagai lubang cacing. Dalam model ini, lubang hitam dan lubang putih berfungsi sebagai ujung-ujung dari lubang cacing tersebut. Artinya, ketika sesuatu jatuh ke dalam lubang hitam, bukannya hancur, benda tersebut bisa saja muncul kembali di tempat lain melalui lubang putih. Ini akan memungkinkan perjalanan instan atau bahkan perjalanan waktu, tetapi hanya di ranah teori, namun, ada banyak tantangan dan dilema fisika yang membuat teori ini tetap spekulatif. Salah satunya adalah stabilitas wormhole. Menurut penelitian, lubang cacing yang menghubungkan lubang hitam dan lubang putih mungkin hanya stabil dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak bisa diandalkan sebagai jalan antara dua lokasi atau dua waktu. Materi yang jatuh ke dalam lubang hitam akan menghadapi tekanan gravitasi ekstrim yang kemungkinan besar akan menghancurkannya sebelum mencapai sisi lain. Selain itu, energi besar diperlukan untuk menjaga lubang cacing tetap terbuka, dan tidak ada partikel atau mekanisme yang diketahui saat ini mampu melakukannya. Banyak juga pertanyaan lain yang muncul dari ide ini. Apakah ada peran energi gelap dalam menjaga lubang cacing tetap stabil? Apakah lubang putih benar-benar bisa ada di sisi lain, atau ini hanya solusi matematis yang tak pernah terwujud dalam kenyataan? Dan jika lubang putih adalah pintu keluar dari lubang hitam, kemana materi yang masuk ke dalam lubang hitam sebenarnya berakhir, hingga kini kita belum memiliki bukti konkret untuk mendukung hubungan ini. Pengamatan terhadap lubang hitam tidak menunjukkan adanya jalan keluar di tempat lain, dan lubang putih sendiri masih bersifat hipotetis. Walaupun konsep ini menarik dan memicu imajinasi tentang perjalanan antar galaksi dan waktu, keberadaan koneksi nyata antara lubang hitam dan lubang putih tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Para ilmuwan terus mempelajari fenomena ini, berharap bahwa dengan kemajuan teknologi dan pemahaman fisika yang lebih dalam, kita mungkin suatu hari dapat menguji kebenaran dari teori yang memukau ini. Mengapa kita belum pernah menemukan lubang putih? Faktanya, ada beberapa alasan mendasar yang menjelaskan tantangan ini. Pertama, jika lubang putih memang ada, para ilmuwan berhipotesis bahwa keberadaannya mungkin sangat jarang atau bahkan hanya bersifat sementara, membuatnya sulit ditemukan di alam semesta yang sangat luas. Lubang putih juga dianggap sangat tidak stabil. Setiap materi atau energi yang berinteraksi dengannya bisa menyebabkan lubang putih tersebut lenyap dengan cepat. Kedua, lubang putih diperkirakan akan mengeluarkan energi dan radiasi dalam jumlah sangat besar, bahkan lebih ekstrim dari lubang hitam. Radiasi ini bisa tersebar dengan cepat, membuatnya sulit terdeteksi karena kehilangan jejak yang jelas atau tanda unik di alam semesta. Ketiga, kondisi untuk menciptakan lubang putih mungkin hanya terjadi pada saat-saat khusus, seperti saat kelahiran alam semesta dalam Big Bang, atau di lingkungan yang memiliki tingkat energi yang sangat ekstrim jauh melampaui yang bisa kita ciptakan atau amati saat ini, dengan teknologi yang kita miliki saat ini, mendeteksi objek hipotetis ini hampir mustahil. Para ilmuwan terus mencari petunjuk di langit dan dalam perhitungan matematis, tetapi lubang putih masih menjadi misteri teoretis yang jauh dari jangkauan observasi kita saat ini. Jika lubang putih benar-benar ada, keberadaannya akan membawa implikasi besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta dan struktur ruang waktu. Pertama, lubang putih bisa mengubah pandangan kita tentang gravitasi dan bagaimana energi serta materi berperilaku di bawah kondisi ekstrim. Jika lubang hitam menarik materi dan energi, lubang putih justru akan menjadi kebalikannya objek yang hanya memancarkan materi dan energi, tetapi tidak membiarkan apapun masuk. Fenomena ini bisa menjadi bukti bahwa terdapat arah dalam aliran energi di alam semesta yang menantang pemahaman kita tentang hukum termodinamika dalam ruang waktu, selain itu, keberadaan lubang putih akan memberi wawasan baru tentang masa lalu alam semesta. Terutama tentang proses penciptaannya. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih mungkin merupakan sisa atau i-fosil dari kelahiran alam semesta atau bahwa mereka muncul dalam momen-momen unik dengan energi luar biasa. Dalam skenario ini, lubang putih mungkin mewakili kondisi awal atau transisi ruang waktu dalam alam semesta kita, memberikan kita gambaran sekilas tentang bagaimana alam semesta bisa muncul dari ketiadaan. Lebih menarik lagi, teori lubang putih juga membuka kemungkinan bahwa mereka bisa bertindak sebagai pintu keluar atau jalur menuju wilayah lain dalam alam semesta atau bahkan menuju alam semesta lain. Konsep ini mirip dengan lubang cacing yang menghubungkan dua titik dalam ruang waktu. Jika lubang hitam adalah pintu masuk, maka lubang putih bisa menjadi pintu keluar, memberi harapan tentang cara melintasi jarak atau dimensi yang luar biasa besar. Namun, ini masih spekulasi dan belum ada bukti konkret. Keberadaan lubang putih akan membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang struktur alam semesta, hukum fisika yang mungkin berlaku dalam kondisi ekstrim, dan apakah alam semesta kita terhubung dengan realitas atau dimensi lain. Meskipun masih berada di ranah teoretis, lubang putih tetap menjadi konsep yang menginspirasi eksplorasi baru dalam kosmologi dan fisika fundamental. Lubang putih mungkin masih menjadi misteri besar dalam dunia fisika, tetapi mempelajari hal-hal seperti ini memberi kita gambaran bahwa alam semesta lebih luas dan kompleks dari yang bisa kita bayangkan. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan bukti tentang lubang putih dan membuka bab baru dalam pemahaman kita tentang kosmos. Jika Anda tertarik dengan teori-teori seperti ini dan ingin belajar lebih banyak tentang misteri alam semesta, Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya.